selamat menikmati ketahui konvensi HANA ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 apapun penting yang ditekankan oleh konvensi HANA melalui pasal 9 ini yaitu anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua mereka kecuali mereka tidak dirawat dengan benar misalnya jika orang tua sering menyakiti atau tidak merawat anak mereka selanjutnya anak-anak yang orang tuanya tidak tinggal bersama harus tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya kecuali ini dapat membahayakan anak faktor utama yang menjadikan anak terpisah ini diakibatkan oleh ayah dan ibunya tidak lagi seprinsip yang kemudian ini oleh komite anak PBB diharapkan bagi mereka yang tidak lagi seprinsip kalau boleh mereka bertanya kepada anak untuk itu salah satu situasi yang perlu kita harus selalu memastikan meminta anak untuk berpikir lalu kemudian berpendapat adalah pada situasi saat ayah dan ibunya tidak lagi satu prinsip untuk itu tolong ayah dan bunda mintakan anak untuk berpikir lalu kemudian berpendapat atas situasi ayah dan bunda bila ini menjadi utama akhirnya apa yang rencana kita mau berpisah itu menjadi tidak akan terwujud yang kedua adalah kita juga membutuhkan media mediator ini bisa bersumber di tempat-tempat rumah ibadah berharap di setiap rumah ibadah itu ada ruang konsuling atau ruang yang dapat berfungsi untuk selalu digunakan oleh setiap jamaah bila memiliki hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan kondisi di keluarga mereka selalu konsuling kepada para imam atau para pimpinan agama dan juga kita harus pastikan kalau boleh di setiap RT, RW, desa, atau kelurahan itu ada orang yang kita angkat atau kita tunjuk menjadi seorang mediator untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang sudah memiliki anak yang kemudian mereka terhindar dari kasus-kasus yang kemudian berakhir kalau boleh itu jangan sampai terjadi dan yang kita utamakan adalah bagaimana anak-anak itu mereka selalu berada di lingkungan ayah dan ibu yang selalu bersatu poin kedua adalah bagaimana kita harus memastikan jangan sampai anak-anak itu kalau mereka toh harus sudah tidak serumah dengan ayah dan ibunya itu selalu berkomunikasi karena tidak ada mantan anak ini menjadi poin penting cetatan lain yang perlu juga harus kita pelajari adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tapi yang paling utama juga kita perlu membaca undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga undang-undang ini menjadi penting karena tujuan akhir-akhir undang-undang tersebut adalah menciptakan keluarga sekina mawada warahmi bagaimana kaitannya pasal 9 dengan pasal-pasal lain yang ada di konvensian pertama terkait dengan pasal 7 yaitu memastikan anak mengenal siapa orang tuanya termasuk ayah dan bunda angkat mereka kedua pasal 8 terkait dengan memastikan anak itu memiliki identitas siapa nih ayahnya siapa ibunya siapa keluarga besarnya sehingga anak selalu menjaga marwah keluarga besar untuk itu dia selalu menghindarkan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya dan keluarganya di dalamnya adalah identitas pasal 10 terkait dengan orang tua-orang tua yang berada di luar negeri memastikan hubungan dengan anak itu harus selalu terjalin kemudian pasal 11 menghindarkan anak-anak itu jangan sampai diculik terutama keputusan pengadilan adalah menyerahkan pengasuhan kepada ibu lalu kemudian ada keluarga ayah memiliki ide lain dengan melakukan penculikan dan juga boleh terhindarkan kemudian pasal 16 terkait dengan privasi untuk menjaga privasi anak ini menjadi sangat penting sehingga jangan sampai ayah dan ibu memiliki ide-ide yang liar sehingga berakhir ke pengadilan jangan sampai itu terjadi kemudian pasal 18 yaitu terkait dengan tanggung jawab orang tua dalam melakukan pembimbingan pengasuhan tapi yang paling utama adalah memastikan kesejahteraan anak lalu pasal 20 pertama yang terkait dengan anak-anak yang sudah tidak memiliki ayah atau memiliki ibu atau mungkin karena kasus kasus kematian atau mungkin perceraian untuk kita harus pastikan anak-anak harus dia jangan sampai hilang dari akar untuk itu harus dipastikan anak jangan sampai tinggal di lembaga pengasuhan alternatif tapi yang paling utama adalah keluarga besar di keluarga kakin nenek keluarga paman bibi baik itu di bagian ayah atau di bagian bunda disana adalah ada orang yang menjamin kelangsungan hidup anak itu dengan sistem kafalah lalu pasal 21 bila memungkinkan anak diadopsi mereka harus terpastikan jangan sampai nasabnya hilang dia harus selalu diperkenalkan dengan keluarga biologisnya kemudian pastikan juga bila terjadi anak-anak terpisah karena bencana ini juga harus terlindungi lalu pasal 24 terkait dengan pelayanan kesehatan lalu pasal lain terkait dengan bagaimana kita harus memastikan bila terpaksa anak tinggal di lembaga kesehatan sosial anak dia harus selalu ditinjau apakah dia selalu menjalin komunikasi dengan keluarga besar bagaimana dengan kondisi dia terutama proses tumbuh kembang dia disana ini semua untuk memastikan anak-anak harus selalu di dalam pemenuhan hak-haknya terutama bagi ayah dan bunda yang selalu memiliki masalah terutama terkait dengan perbedaan prinsip berharap itu dapat diatasi hanya demi kepentingan terbaik bagi anak kita demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya